selamat menikmati ini burungnya saya taruh di tempat usaha saya ini burungnya burung perkutut berkaturangan rupo tahiyo bisa teman-teman lihat ini burungnya seperti ini warna bulunya di bagian dada dan di bagian bawah tubuhnya ini bulunya berwarna agak keputihan ini salah satu koleksi saya pribadi ya burung ini darang keluar dari dari toko ini dari rumah saya darang saya taruh di luar perkutut katurangan rupo tahiyo adalah burung perkutut yang memiliki ciri khusus yaitu warna bulunya tampak cerah seperti memancarkan cahaya terutama di bagian muka atau kepalanya jika dipandang perkutut ini begitu menyenangkan karena terlihat sangat berkarisma rupo bisa diartikan seperti dan cahiyo artinya cahaya jadi rupo tahiyo artinya seperti cahaya filosofinya perkutut ini bisa membawa cahaya kebahagiaan bagi pemiliknya perkutut katurangan rupo tahiyo dipercaya dapat menambah wibawa dan karisma yang tinggi bagi pemiliknya selain itu dengan memelihara perkutut rupo tahiyo bisa membawa ketentraman dan kebahagiaan bagi pemilik dan keluarganya oleh sebab itu bagi seseorang yang rumah tangganya sering mengalami pertengkaran dan kesusahan dianjurkan untuk memelihara perkutut katurangan rupo tahiyo karena energi positif dari perkutut tersebut mempengaruhi pikiran dan hati penghuni rumah sehingga menjadikan suasana rumah tangga menjadi tentram dan bahagia tuan perkutut rupo tahiyo juga bisa membantu melancarkan rezeki karena jika suasana rumah tangga sudah tentram maka semangat dalam mencari rezeki akan timbul dan menjadi lebih fokus sehingga akan membuka banyak peluang yang kemudian menjadi rezeki yang barukah untuk keluarga intinya dalam memelihara burung perkutut jangan semata-mata hanya mengharapkan tuahnya saja tapi harus didasari rasa senang dulu dan harus dirawat dengan baik agar perkutut merasa nyaman jika kita merasa senang merawat perkutut merasa bahagia ketika memandangnya dan hati kita merasa tentram ketika mendengar suara mandunya maka secara berangsur-angsur kita akan merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kita seperti keluarga menjadi tentram dan bahagia usaha dan pekerjaan berkembang rezeki menjadi lancar dipercaya dan disukai banyak orang dan banyak hal-hal positif lain akan mulai terjadi dalam hidup kita tapi jika tujuan kita memelihara perkutut semata-mata hanya mengharap bantuan saja tanpa ada rasa suka dan tidak merawatnya dengan baik maka kekecewaan yang akan didapatkan sekian video singkat dari saya kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya ini dengan cara like, komen, share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati